Intro Bertempat di lapangan Haji ada Malikota Pematang Siantar, Kapolres Pematang Siantar, AKBP Heribertus Opusungguh secara resmi membuka Millennial Root Safety Festival dan Millennial Entrepreneur Expo 2019. Pembukaan Millennial Root Safety Festival ini juga turut dihadiri oleh Unsur Forkopimda serta Wali Kota Pematang Siantar Hefrian Sahnur dan DIM 0207 Letkol Kisin Panjaitan serta seluruh jajaran Polres Pematang Siantar. Pada kegiatan Millennial Root Safety Festival Polres Pematang Siantar akan dilakukan serangkaian acara seperti Jalan Sehat, Senam Kolosal dan Deklarasi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Menurut Kapolres Pematang Siantar, program Millennial Root Safety Festival ini merupakan program korlantas Mabes Polri 2019 untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas guna tercapainya tujuan keselamatan jalan menuju zero accident. Program Millennial Root Safety tahun 2019 ini merupakan program langsung dari korlantas yang bertujuan untuk memerdayakan kaum Millennial untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna tercapainya berkendaraan atau berjalan darah yang baik, aman dan tertib. Atau bisa dikatakan dalam no accident atau two zero accident. Dan untuk Polres Pematang Siantar akan melaksanakan acara puncak Millennial pada tanggal 3 Maret. 3 Maret di lapangan Haji Adam Alif, Kota Pematang Siantar. Acaranya terdiri dari satu dari mulai pagi hari 6 jam 6 pagi, yaitu senam kolosal, jalan sehat, Millennial Entrepreneur Expo, kemudian safety riding dan driving, kemudian deklarasi pelopor keselamatan berlalu lintas. Rangkaian kegiatan Millennial Road Safety Festival Polres Pematang Siantar ini akan berlangsung hingga satu minggu ke depan, mulai tanggal 25 Februari hingga 3 Maret 2019. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!